Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 telah dibuka. PLT Wali Kota Pekalongan, Salahudin, meminta agar seluruh tenaga honorer Pemkot Pekalongan turut mendaftar dalam seleksi tersebut. PLT Wali Kota Pekalongan, Salahudin, meminta agar seluruh tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN atau honorer di lingkup pemerintah Kota Pekalongan ikut mendaftar seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Semua honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun kerja, baik yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun belum, diharapkan bisa memanfaatkan peluang ini untuk ikut seleksi P3K. Menurutnya, pendaftaran P3K untuk tahun 2024 gelombang pertama resmi dibuka mulai hari Selasa 1 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2024. Seleksi pengadaan P3K tahun ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 347, 348, dan 349 tahun 2024. Untuk tahun 2024 ini, pemerintah Kota Pekalongan telah menyediakan 150 formasi P3K kepada Kemen PAN-RB. 150 formasi itu terdiri dari 93 tenaga teknis, 20 tenaga kesehatan, dan 37 tenaga guru. Hal ini sebagai upaya memperkuat pelayanan publik di Kota Pekalongan. Sebetulnya saya dari dulu sampaikan ke teman-teman PKP SDM, kalau membutuhkan tenaga P3K itu lebih baik mengambil orang-orang yang sudah lama bekerja atau mengakti di lingkungan pemerintah kota. Minimal mereka itu sudah berkontribusi, selenggaranya pelayanan masyarakat, dan mereka juga sudah paham pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka laksanakan. Daripada mengambil orang yang sama sekali belum pernah tahu pekerjaannya seperti apa, dan sebagainya. Kalau yang PNS kan terbuka sama ya, kalau yang P3K kan, saya kira itu mestinya diperuntukkan untuk diutamakan. Walaupun tidak menutup ruang. Kalau ada yang sudah, itu komentensi yang dibutuhkan, saya berharap yang diambil yang sudah pengalaman. Jadi, dalam artian untuk tenaga PNAS ini, semuanya diharapkan untuk ikut? Kalau saya berharap begitu, karena mereka yang selama ini sudah paham lingkup kerjanya seperti apa, dan sebagainya. Jadi, misalnya dari sisi UMAS itu ya, saya kira kalau teman-teman yang sudah lama di UMAS, lama jadi jurnalistik, dan ke program jurnalistik itu kan dia sudah paham kerja-kerja keumasan. Saya kira lebih cepat, jadi tidak perlu waktu panjang untuk didik dan sebagainya. Berarti nggak secara berbahak bisa diperlindungan ya Pak, untuk yang berikir akan di luang? Iya, cuman kan memang tergantung alokasi dari pusat yang disediakan di daerah kan. Jadi, kita maunya sih segera semua masuk, tapi nyataannya kan ada ketentuan kita maksimal berapa, dan bidang-bidang apa saja yang harus dimasuk. Merujuk surat PLT Kepala BKN nomor 6610 garis miring BKS, garis miring 04, garis miring 01, garis miring SD, garis miring K, garis miring 2024, tentang jadwal seleksi P3K Tahun Anggaran 2024, ada empat kategori pelamar yang dapat mengikuti P3K 2024. Empat kategori pelamar tersebut memiliki prioritas kelulusan secara berurutan. Meliputi pelamar prioritas, pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik 2023, ex-tenaga honorer kategori 2 atau ex-THK 2, tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data atau database BKN, tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Ada pun seleksi P3K 2024 terbagi menjadi dua periode. Periode pertama dibuka pada 1 Oktober 2024 khusus pelamar prioritas XTHK 2 dan tenaga non-ASN yang telah terdata di database BKN. Sementara itu, periode kedua dimulai pada 17 November mendatang, dihususkan bagi non-ASN yang telah aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di daerah.